Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Miss Lydia pada pembelajaran tematik di hari Kamis 1 Oktober 2020. How are you? Apa kabar? Hopefully you will always be healthy and always be enthusiastic even though you are still learning from home. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat walaupun masih belajar dari rumah. Hari ini hari Kamis 1 Oktober 2020 kita masih belajar tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca dan kita masuk ke pembelajaran terakhir yaitu pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Mari angkat kedua tangan teman-teman dan kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Alhamdulillah kita sudah memulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi bukunya. Mereka membuka halaman-halaman buku. Mereka juga mengamati gambar-gambar yang ada di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Nah teman-teman ingat loh ketika membaca teman-teman membaca dengan posisi yang baik. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena posisi membaca yang baik bisa membuat tubuh kita sehat. Sekarang Miss akan membacakan beberapa kata. Nah nanti ketika Miss membacakan setelah Miss teman-teman ikuti ya kata apa saja yang Miss ucapkan. Oke? Yang pertama Buku Buku B-U-BU K-U-KU Buku Lembar Lembar L-E-M Lem B-A-R Bar Lembar Judul 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 J-U Ju D-U-L Dul Jadi Judul Penulis Penulis P-E-P N-U Nu L-I-S Lis Jadi Penulis H-A-H H-A-H L-A-La M-A-N Man Halaman Halaman Sampul Sampul S-A-M Sam P-U-L Pul Sampul Yang terakhir Gambar Gambar G-A-M Gam B-A-R Bar Jadi Gambar Teman-teman Selalu ingat loh Bahwa Buku Adalah Sumber Ilmu Dengan Teman-teman Rajin Membaca Buku Hal itu Bisa Membuat Ilmu Yang sudah Teman-teman Miliki Semakin Bertambah Banyak Ketika Teman-teman Membaca Buku Lakukan Dengan Posisi Duduk Yang Baik Kemudian Ketika Teman-teman Membaca Bacalah Di tempat Yang terang Jangan Di tempat Yang gelap Kenapa Mis Harus Seperti Itu Karena Dengan Kita Membaca Di tempat Yang terang Dan Dengan Membaca Dengan Posisi Duduk Yang benar Maka Itu Membuat Mata kita Menjadi Sehat Dan Mata kita Juga Tidak Mudah Lelah Sekarang Udin Mengamati Gambar-gambar Yang ada Pada Buku Nah Gambar-gambar Itu Berisi Suatu Cerita Sekarang Teman-teman Ditugaskan Untuk Membantu Udin Menyusun Gambar-gambar Yang ada Menjadi Suatu Cerita Yang benar Karena Gambar-gambar Yang Udin Lihat Itu Teman-teman Belum Tersusun Dengan rapih Masih Tidak Beraturan Atau Masih Acak-acakan Nah Teman-teman Bantu Udin Untuk Menyusunnya Menjadi Cerita Yang benar Teman-teman Urutkannya Dengan Cara Menuliskan Angka 1 Sampai 4 Pada Kolom Yang tersedia Di gambar Jadi Pada gambar Di bawahnya Ada kolom Kosong Nah Teman-teman Tulis Angka 1 Sampai 4 Yang mana Urutannya Benny Mempunyai Banyak Buku Ada Buku Tulis Buku Cerita Dan Buku Belajaran Sekarang Tugas Teman-teman Adalah Melingkari Pola Yang sesuai Dengan Contoh Di sebelah Kiri Jadi Teman-teman Di sebelah Kiri Ada Contoh Pola Yang sudah Sesuai Nah Di sebelah Kanan Ada Berbagai Pola Nah Teman-teman Pilih Pola Yang sama Dengan Pola Di sebelah Kiri Jadi Lihat dulu Pola Yang ada Di sebelah Kirinya Kemudian Teman-teman Pada Sebelah Kanan Cari Pola Yang sesuai Dengan Pola Yang ada Di sebelah Kiri Siti Semakin Pandai Membaca Siti Mengenal Banyak Kata Kata Terdiri Dari Suku Kata Sekarang Miss Akan Memberitahu Teman-teman Cara Menghitung Banyak Suku Kata Dari Setiap Kata Yang ada Misalnya Teman-teman Katanya Itu Bisa Bisa B-I B-I S-A Sa Nah Suku kata Itu Setiap Kata Yang tadi Kita eja Teman-teman Nah Tadi Kan katanya Bisa Kemudian Kita eja Menjadi Bi Dan Sa Nah Jadi Dari situ Bisa Kita ketahui Bahwa Suku kata Dari Dari Bisa Adalah Dua Suku kata Karena Tadi Kita mengejanya Menjadi Bi Dan Sa Sekarang Pada Halaman 179 Teman-teman Ditugaskan Untuk Menghitung Dan Menuliskan Jumlah Suku kata Dari Kata-kata Yang ada Contohnya Seperti ini Yang pertama Buku Nah Dari Kata Buku Berapa Kali Teman-teman Mengejanya Tadi Ejaan Yang pertama Yaitu Bu Dan Ejaan Kedua Yaitu Ku Berarti Berapa Teman-teman Jumlah Suku katanya Ada Dua Betul Sekali Teman-teman Tuliskan Dua Pada Kotak Yang tersedia Ya Untuk Kata-kata Selanjutnya Silahkan Teman-teman Isi sendiri Ya Caranya Seperti tadi Yang sudah Miss beritahu Sekarang Miss Punya Beberapa Kata lagi Yaitu Yang pertama Kata Buku Kemudian Kata Baku Ada Kata Sekolah Dan Kata Sebelah Kemudian Pelajaran Setelah itu Pelataran Nah Teman-teman Tadi Dari Dari Berbagai Kata Yang Sudah Disebutkan Nah Kata-kata Tersebut Memiliki Bunyi Yang Hampir Sama Contohnya Tadi Seperti Buku Dan Baku Nah Kita Menyebutkannya Hampir Sama Ya Teman-teman Dari Buku Ke Baku Nah Yang Kedua Ada Kata Sekolah Dan Sebelah Ini Katanya Juga Mirip-mirip Bunyinya Teman-teman Nah Yang Terakhir Ada Kata Pelajaran Dan Yang Samanya Yaitu Pelataran Jadi Kata-kata Yang Sudah Disebutkan Tadi Memiliki Bunyi Yang Hampir Sama Siti Membaca Buku Cerita Buku Cerita Berjudul Si Putih Tak Mau Belajar Sekarang Mari Bersama-sama Kita Membaca Buku Cerita Tersebut Ya Teman-teman Burung Hantu Membuka Sekolah Untuk Binatang Di Hutan Mereka Akan Belajar Membaca Burung Hantu Memang Guru Yang Baik Ia Mengajar Para Binatang Dengan Sabar Hanya Si Putih Kelinci Yang Tidak Ikut Ia Lebih Senang Bermain Saja Di Hutan Suatu Hari Si Putih Tersesat Ia Tidak Dapat Membaca Petunjuk Arah Pulang Si Putih Sedih Karena Tidak Belajar Membaca Jadi Teman Teman Dari Cerita Di Atas Dapat Kita Ketahui Bahwa Si Putih Si Kelinci Itu Tidak Mau Belajar Dia Lebih Senang Bermain Di Hutan Tapi Suatu Ketika Dia Tersesat Dan Dia Tidak Bisa Membaca Petunjuk Arah Pulang Kenapa Tidak Bisa Membaca Karena Si Putih Tadi Tidak Pernah Belajar Sekarang Miss Punya Beberapa Pertanyaan Yang Berkaitan Dengan Cerita Tadi Coba Pertanyaan Pertama Siapa Yang Menjadi Guru Di Hutan Siapakah Dia Teman Teman Dia Adalah Dia Adalah Burung Hantu Betul Sekali Jadi Yang Menjadi Guru Di Hutan Adalah Burung Hantu Siapa Yang Tidak Mau Membaca Siapa Ayo Teman Teman Dia Adalah Si Si Putih Kelinci Betul Sekali Jadi Yang Tidak Membaca Adalah Si Putih Kelinci Mengapa Si Putih Tersesat Nah Ini Teman Teman Sudah Bisa Jawabnya Karena Si Putih Tidak Bisa Membaca Petunjuk Arah Pulang Betul Sekali Nah Teman Teman Sudah Pandai Dalam Membaca Jangan Lupa Untuk Terus Berlatih Membaca Di rumah Siti Senang Membaca Cerita Si Putih Siti Mengelompokkan Kata 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 Yang Diberi Warna Ungu Kemudian Siti Mencari Kata 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 Yang Hampir Sama Bunyinya Yuk Kita Bantu Siti Jadi Teman Teman Dari Cerita Yang Tadi Sudah Kita Baca Yang Berjudul Si Putih Tak Mau Membaca Itu Ada Kata Yang Diberi Warna Ungu Jadi Ada Beberapa Kata Yang Diberi Warna Ungu Nah Sekarang Tugas Teman Teman Yaitu Menghitung Banyak Suku Kata Dari Kata Kata Yang Berwarna Ungu Tersebut Nah Kata Kata Yang Berwarna Ungu Tadi Teman Teman Tuliskan Pada Tabel Di Halaman 181 Jadi Di Halaman 181 Ada Tabel Yang Judulnya Kata Nah Di Kata Teman Teman Tuliskan Kata Kata Yang Berwarna Ungu Tadi Contohnya Yang Sudah Dituliskan Ada Burung Yang Kedua Ada Membaca Kemudian Setelah Teman Teman Tuliskan Teman Teman Hitung Ada Berapa Banyak Suku Kata Dari Kata Tersebut Contohnya Burung 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 Itu Dua Kali Kita Mengejanya Yaitu Yang Pertama Bu Dan Yang Kedua Rung Jadi Jumlah Suku Kata Burung Ada Dua Setelah Teman Teman Hitung Banyak Suku Katanya Teman Teman Cari Kata Lain Dengan Bunyi Yang Hampir Sama Dengan Kata Yang Ungu Tadi Kalau Disini Yang Tadi Contohnya Ada Burung Nah Bunyi Yang Sama Dengan Burung Adalah Kurung Jadi Burung Dan Kurung Memiliki Bunyi Yang Hampir Sama Nah Untuk Kata Kata Yang Berwarna Ungu Lainnya Silahkan Teman Teman Tulis Teman Teman Tuliskan Jumlah Suku Katanya Dan Teman Teman Cari Kata Lain Dengan Bunyi Yang Hampir Sama Dengan Kata Tersebut Teman Teman Boleh Meminta Bantuan Orang Yang Ada Di Rumah Membaca Harus Dilakukan Setiap Hari Beni Dan Teman Teman Belajar Membaca Pola Perhatikan Pola Gambar Di bawah Ini Lingkari Pola Yang Kalian Temukan Teman Teman Pada Layar Bisa Teman Teman Lihat Ada Berbagai Pola Yang Pertama Dari Bola Bisa Kita Lihat Polanya Yaitu Bola Kecil Bola Sedang Bola Besar Kemudian Kembali Lagi Ke Bola Kecil Bola Sedang Dan Bola Besar Dan Begitu Seterusnya Kemudian Yang Kedua Ada Gambar Tabung Biru Tabung Merah Tabung Kuning Kembali Lagi Ke Tabung Biru Tabung Merah Dan Tabung Kuning Nah Ini Teman Teman Lingkari Polanya Yaitu Polanya Berarti Dari Tabung Merah Tabung Merah Tabung Biru Tabung Merah Dan Tabung Kuning Teman Teman Lingkari Pola Itu Nah Yang Terakhir Yaitu Ada Buku Pensil Buku Pensil Kembali Lagi Ke Buku Dan Pensil Berarti Polanya Yaitu Polanya Teman Teman Lingkari Yang Buku Dan Pensil Nah Teman Teman Dari Berbagai Gambar Ini Dapat Kita Ketahui Bahwa Pola Terdiri Dari Berbagai Macam Pola Nah Pola Yang Pertama Bisa Kita Lihat Dari Pola Bola Pola Bola Ini Melupakan Pola Perbedaan Ukuran Karena Ukuran Bolanya Adalah Bola Kecil Bola Sedang Dan Bola Besar Jadi Pola Yang Pertama Yaitu Pola Perbedaan Ukuran Nah Kalau Pola Yang Kedua Bisa Kita Lihat Dari Tabung Ini Teman Teman Pasti Sudah Tahu Ini Pola Perbedaan Warna Betul Sekali Karena Warnanya Ada Warna Biru Warna Merah Dan Warna Kuning Jadi Pola Yang Kedua Yaitu Pola Perbedaan Warna Nah Pola Yang Ketiga Itu Bisa Kita Lihat Dari Buku Dan Pensil Nah Pola Ini Namanya Pola Perbedaan Jenis Benda Teman Beda Beda Karena Bendanya Ada Buku Dan Ada Pensil Jadi Pola Yang Ketiga Yaitu Pola Perbedaan Jenis Benda Sekarang Pada Gambar Yang Ada Di Layar Teman Teman Bisa Melihat Bahwa Gambar Tersebut Tidak Sempurna Kenapa Tidak Sempurna Karena Gambar Tersebut Masih Terdiri Dari Gambar Dan Titik Nah Tugas Teman Teman Adalah Melengkapi Titik Titik Tersebut Dengan Pola Gambar Yang Sesuai Tadi Pola Gambar Ada Pola Perbedaan Ukuran Pola Perbedaan Warna Dan Pola Perbedaan Jenis Benda Nah Teman-teman Mengkapi Setiap titik-titiknya Dengan Pola-pola Yang tadi Sudah Teman-teman Pelajari Setelah Teman-teman Isi Tadi Polanya Sekarang Teman-teman Hitung Jumlah Benda Sesuai Dengan Polanya Teman-teman Tuliskan Angka Yang sesuai Dengan Jumlah Benda Tersebut Contohnya Yang pertama Ada bola Nah Kalau bola Karena ini Tidak terlihat Apakah ini Termasuk bola Besar Bola Sedang Atau Bola Kecil Nah Teman-teman Hitung Saja Jumlah Semua Bola Yang ada Pada Gambar Jadi Semua Bolanya Teman-teman Hitung Nah Kalau Pensil Pensil Bisa Teman-teman Hitung Ada Berapa Jumlah Pensil Dan Untuk Tabung Yang berwarna Biru Teman-teman Juga Bisa Menghitung Ada Berapa Banyak Tabung Yang Berwarna Biru Setelah Teman-teman Hitung Teman-teman Tuliskan Angkanya Tugas Teman-teman Masih Sama Seperti Tadi Yaitu Teman-teman Ditugaskan Untuk Melengkapi Pola Gambar Yang Ada Jadi Pada Gambar Bisa Kita Lihat Bahwa Gambar Tersebut Belum Sempurna Karena Gambar Tersebut Masih Berisi Kotak-kotak Yang Kosong Nah Tugas Teman-teman Yaitu Teman-teman Melengkapi Kotak-kotak Yang Kosong Dengan Pola-pola Yang Tadi Sudah Misajarkan Teman-teman Pembelajaran kita hari ini Sudah selesai Kita Sudah menyelesaikan Dua pembelajaran Yaitu Pembelajaran kelima Dan keenam Nah Teman-teman Pembelajaran kelima Dan keenam ini Merupakan Pembelajaran terakhir Pada Setiap Subtema Hari ini Kita Sudah menyelesaikan Pembelajaran Pada Subtema Empat Yang berarti Kita Sudah menyelesaikan Semua Pembelajaran Pada Tema Dua Kegemaranku Nah Minggu depan Teman-teman Akan Masuk Kepada Tema Tiga Jadi Yang belum Mengambil Bukunya Silahkan Diambil Ya Teman-teman Mari Kita Akhiri Pembelajaran Hari ini Dengan Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Hirabil Alamin Semoga Ilmu Yang Mis Sampaikan Hari ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Teman-teman Miss Akan Memberikan Informasi Bahwa Mulai Minggu Depan Dan Sampai Semester Satu Ini Berakhir Teman-teman Akan Belajar Tematik Bersama Miss Yang Lain Dulu Jadi Tidak Dengan Miss Lydia Lagi Nah Kenapa Seperti Itu Teman-teman Karena Mulai Minggu Depan Miss Lydia Akan Bersiap Untuk Melahirkan Jadi Sampai Semester Satu Ini Berakhir Teman-teman Sama Miss Yang Lain Dulu Ya Insya Allah Di semester Dua Kita Akan Bertemu Lagi Masih Dalam Pembelajaran Tematik Teman-teman Doakan Miss Agar Proses Persalinan Yang Nanti Akan Miss Jalanin Diberi Kelancaran Oleh Allah Subhanahu Wa Tala Miss Ucapkan Terima Kasih Karena Selama Ini Sudah Mengikuti Pembelajaran Tematik Dengan Sangat Baik Sampai Bertemu Lagi Di semester Dua Ya Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh